Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat kue tradisional Yaitu Ongol-ongol tepung tapioca Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Disini saya menggunakan Gula merah Tepung tapioca Garam Air Dan daun pandan Langkah pertama ini Saya mau Memasak gula merahnya dulu Gula merah ditambah daun pandan Dipotong-potong Biar aromanya keluar Setelah itu Masukkan air Jika sudah dimasak Sampai gulanya larut dan mendidih Sambil terus diaduk Jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut Matikan kompor Dan dinginkan sampai benar-benar dingin ya Siapkan baskom Masukkan tepung tapioca Dan garam Aduk sampai tercampur rata Jika sudah Masukkan air gula yang sudah benar-benar dingin Jangan lupa disaring Kemudian diaduk Sampai tepungnya Tidak ada yang bergerindil Jika sudah Ini mau saya saring lagi Untuk memastikan Biar tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian Masak Dengan menggunakan api kecil Sambil terus diaduk Ya ini bagian bawahnya Sudah mulai Ada yang mengental ya Ya ini saya skip aja Ini harus ekstra cepat Ngaduknya ya Biar bawahnya tidak gosong ya Untuk saran aja Kalian kalau mau buat Onggol-onggol Kalian harus pakai teplon Atau Itu ya Penggorengan anti lengket ya Harus terus Semangat diaduk Ini sudah mengental Seperti ini Tapi ini masih ada Kadar airnya Jadi harus terus diaduk Sampai seperti ini Matikan kompor Sediakan loyang Diolesi dengan minyak Langsung masukkan Adonan onggol-onggolnya Dan diratakan Jika sudah Tunggu sampai benar-benar dingin Kemudian Ini saya sudah menyediakan Kelapa parut Tambah garam Diaduk-aduk biar tercampur rata Jika sudah Beri daun pandan Dan kukus sampai Kelapanya matang ya Kira-kira 15 menit Jika sudah 15 menit Matikan kompor Angkat Dan tunggu Agak dingin Sebentar ya Jika sudah Dingin Saya potong-potong Onggol-onggolnya Potong sesuai selera Bisa juga Kalian cuma Menggunakan sendok Terus Lilitkan sendok Langsung dibaluri Ke kelapanya Sesuai selera Bisa juga Kalian cetak Ini saya potong-potong Aja Biar simple ya Dan maaf Ini warnanya coklat Karena Saya menggunakan Gula Bukan gula aren Jadi ini warnanya Coklat ya Kalau kalian pakai Gula aren Warnanya hitam Lebih bagus Lebih cantik lagi ya Ini saya potong Kotak-kotak Saya baluri Pakai kelapa ya Sampai jumpa ya Ya ini hasilnya Kue Onggol-onggol Ini tuh enak banget Bisa banget buat ide jualan kalian Ini tuh empuk banget Silahkan mencoba ya Semoga resep dari saya Bermanfaat Apabila ada salah kata Atau ucap Saya mohon maaf Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton!